Bismillah Dimbakan dingin lebih nikmat Oke sebelum kita mulai Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Assalamualaikum Sampai Dapur Bunda Kesya Masih sama di channelnya Bunda Kali ini Bunda ingin membuat minuman kekinian Bunda ingin membuat Alpukat Milchis Nah tapi disini nanti Bunda akan bagi dua ya Dimana yang satu memakai susu Dan yang satunya pakai santan Karena terus terang Anaknya Bunda ada yang gak doyan susu juga Jadi ini bisa dijadikan alternatif ya Selain susu bisa menggunakan santan Oke langsung kita lihat ya Apa saja yang Bunda perlukan Disini Bunda menggunakan satu bungkus jeli Nah ini jelinya nanti Mau Bunda bagi dua dulu Untuk dibagi dua variasi ya Kemudian ini biji selasih Disini ada keju Kejunya Bunda menggunakan kurang lebih 100 gram Nah ini nanti santannya Santannya Bunda menggunakan 200 gram Tapi nanti akan ditambahkan dengan air ya Bunda menggunakan airnya satu gelas Air ini nanti digunakan buat membuat jeli juga Oke untuk tambahannya nanti Bunda menambahkan gula Dan yang tidak ketinggalan ini apukatnya ya Oke semua di rumah langsung aja Ini Bunda mau buat jelinya terlebih dahulu Karena dibagi dua Jadi ini nanti yang satu Bunda kasih warna hijau Ini Bunda bagi dua ya Kemudian airnya Bunda menggunakan setengah gelas aja Setengah gelas Kemudian Bunda memakai pewarna hijau apel Bunda tambahkan dulu Nah ini untuk gulanya Bunda cuma menambahkan kurang lebih 3 sendok makan Silahkan teman-teman Oke sekarang Bunda aduk dulu Biar campur dulu baru nanti apinya kita nyalakan ya Nah ini disini Bunda aduk terus ya Jadi biar nanti tidak lengket di bawahnya Karena ini dari jeli ya Jadi Bunda aduk terus Kita tunggu sampai mendidih Oh iya sobat di rumah Ini tadi airnya Bunda tambahkan lagi Karena kelihatannya kok terlalu kental ya Ini jadi Bunda masukkan lagi airnya Kurang lebih pakai satu gelas Bunda Biar nanti nggak terlalu kental Oke sobat di rumah sudah mendidih Sekarang sudah Bunda matikan Kita aduk-aduk dulu sebentar Nah disini boleh ditambahkan dengan Citron sirnya Boleh tapi tidak ditambahkan citron sir juga boleh Kalau mau ditambahkan citron sir Kita tunggu dulu sampai uapnya agak Uapnya menghilang ya Baru kita tambahkan Citron sir ini kan cuma menambah Biar rasanya tuh seger Bunda tambahkan ya citron sirnya Oke kita aduk Nah sekarang mau Bunda tuang Kedalam Wadah Bismillahirrahmanirrahim Nanti kita tunggu sampai dingin Sekarang Bunda mau buat Untuk yang kedua ya Nah ini Bunda mau tambahkan air Ini segelasnya kurang sedikit ya Karena disini nanti Bunda mau tambahkan Ini bisa ditambahkan santan Bisa juga ditambahkan susu Jadi monggo dirumah mau adanya santan apa susu Bisa Ini kalau di tempatnya Bunda Bunda tambahkan santan Kurang lebih 4 sendok makan aja Nah ini sekarang Bunda masukkan Notrijilnya Kemudian Bunda mau kasih warna hijau lagi Silah Ini hijaunya agak mudah Biar nanti untuk membedakan dengan Yang satunya tadi ya Ini disini Bunda kasih gula 3 sendok Bismillahirrahmanirrahim Oke Sekarang siap Bunda masak lagi ya Jangan lupa kita aduk-aduk terus Sampai di rumah Untuk biji selasihnya Tinggal kita kasih dengan air yang panas ya Yang baru kita rebus gitu Langsung kita kasihkan disini ya Biarkan dulu Nah ini tadi Jelly yang kedua Bunda Sudah mendidih Sudah Bunda matikan Sekarang mau Bunda tuang ke Cetakan yang satunya Bismillahirrahmanirrahim Oke Sekarang ini bisa kita sisihkan Kita lanjut ke Alpukatnya Bismillahirrahmanirrahim Ini alpukatnya mau Bunda bagi dulu Bismillahirrahmanirrahim Alpukatnya bagus banget ya Nah ini nanti mau Bunda Terok dulu Kemudian mau Bunda blender Bunda haluskan Nah sobat di rumah Ini Bunda mau campurkan keju Ini Bunda bagi dua ya Tadi yang keju separuh tadi Bunda bagi dua Yang kira-kira 100 gram Itu Bunda bagi dua Jadi yang satu Mau Bunda tambahkan susu Susu UHT Kemudian yang satunya nanti Akan Bunda tambahkan santan ya Jadi krimnya itu ada dua macam Yang satu pakai Susu Yang satu pakai santan Kemudian disini Bunda akan tambahkan Susu kental manis Nah ini Bunda pakainya Separuh aja Bismillah Kira-kira satu sendok makan Oke Nah ini untuk krim yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Nah ini untuk yang separuhnya Kejunya Kemudian Bunda kasih santan Sama ya prosesnya Sudah selesai Bunda tuang juga Ke gelas Jadi ini nanti Bunda simpan ya Sekarang Bunda mau kerok Alpukatnya ya Ini karena alpukatnya Bunda Besar sekali Jadi nanti yang separuh Mau Bunda jadikan jus Yang separuhnya mau Bunda Jadikan untuk topping di atasnya Alhamdulillah ya Apukatnya bagus banget Nah apukatnya ini Mau Bunda Tambahkan kental manis Tadi yang masih ada separuh Bunda tambahkan lagi Satu setengah Jadi Bunda pakai satu lagi ya Bismillah Oke ini Bunda tambahkan lagi Kemudian baru kita haluskan Oke sobat di rumah Ini sudah jadi Nah uh Sekali ya Nah ini nanti tinggal Bunda Tata di wadah yang sudah kita siapkan Oke sobat di rumah Ini Bunda sudah siapkan Tiga wadahnya ya Sekarang Bunda mau potong-potong dulu Nah ini tadi Puding yang menggunakan Santan apa susu Nah ini Bunda potong-potong dulu Kemudian ini tadi Puding yang polosan ya Bismillah Nah ini pertama Alasnya dulu ya Di dasar sini Bunda kasih apokat yang tadi sudah Bunda Haluskan Bunda campur dengan Susu kental manis Oke setelah apokatnya selesai Bunda mau masukkan Tadi pudingnya ya Bismillah Setelah sini Oke kemudian yang satunya Sebelah-sebelahnya ya Hmm Bunda kok sudah kebayang ya Rasanya ya Rasanya ya Oke Kemudian Sekarang Bunda masukkan Ini tadi apokatnya yang Cuma Bunda potong-potong ya Untuk topping di atasnya Oke sekarang ini yang atas sendiri ya Bunda kasih dengan Tadi ya biji selasih Bismillah Oke Setelah biji selasihnya selesai Ini Bunda mau siram Dengan tadi krimnya Oke Sobat di rumah Ini benar-benar yang krim milk cheese ya Jadi disini ada Susu dan kejunya Oke Kemudian yang ini yang santan Bismillah Oke Oke Krim milk cheese ala dapur Bunda case ya Sudah siap Terima kasih sudah mengikuti video Bunda kali ini Semoga bermanfaat Dan tetap semangat berbagi Terima kasih sudah menonton